Intro Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Institut Hijau Indonesia berkolaborasi dengan Career Development Center Universitas Hasanuddin dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menggelar seminar nasional dan FGD yang bertajuk Kaum Muda dan Perubahan Iklim. Kegiatan ini membahas isu perubahan iklim dan peran strategis pemuda saat ini. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Seminar Nasional dan FGD kali ini menghadirkan narasumber dari instansi dan organisasi terkait yakni Direkturat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Insinyur Laksmi Dewanti MA yang membuahkan materinya secara online. Narasumber lainnya, Syekho Sultanah berasal dari Institut Hijau Indonesia dan Nuraziza berasal dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Sulsel. Khalid Muhammad, Ketua Institut Hijau Indonesia yang juga menjadi pembicara kunci dalam kegiatan ini menyampaikan data yang bersumber dari BMKG yang memprediksi akan terjadi kerentanan ketahanan pangan pada pertengahan tahun 2050 akibat kenaikan suhu bumi yang menyebabkan krisis air. Ia menambahkan menuju masa tersebut terdapat dua hal yang harus dilakukan yakni adaptasi dan mitigasi. Hari-hari ini kita melihat bahwa pemanasan global itu semakin nyata bahkan tahun 2023 itu menurut BMKG sebagai tahun terpanas di dunia dan kalau suhu terus meningkat itu ancaman serius bagi kehidupan manusia di planet bumi ancaman kelaparan, ancaman krisis air, bahkan ancaman perang dan seterusnya banyak sekali potensi masalah sehingga kami datang berdiskusi dengan anak muda untuk memberitahu agar ada gerakan-gerakan dari anak muda supaya perubahan iklim itu tidak makin memburuk. Langkah yang paling strategis yang bisa dilakukan itu adalah merubah gaya hidup ya menjadi gaya hidup yang lebih ramah mengurangi secara mendasar menggunakan apa namanya penggunaan energi fosil sebagai salah satu sumber penyebab gas rumah kaca dan tentu kalau ada gaya hidup yang lebih ramah gaya hidup yang hijau atau green lifestyle maka kami yakin mitigasi perubahan iklim itu akan jalan dengan baik selain itu tentu perlu juga cara-cara untuk adaptasi karena perubahan iklim itu sudah nyata dan perlu ada adaptasi agar tidak semakin memburuk kondisinya. Menariknya seminar nasional ini juga dirangkaikan dengan fokus grup discussion di mana peserta yang berasal dari dalam dan luar kampus Universitas Hasanuddin dibagi ke dalam kelompok-kelompok dan mendiskusikan beberapa topik krusial yang telah dibahas sebelumnya. Kegiatan seminar pada hari ini, kenapa sih kegiatan krisis iklim itu atau bahasan soal krisis iklim itu penting karena krisis iklim itu memberikan dampak nyata untuk kita saat ini seperti contohnya kekeringan yang ekstrim, kemarau atau kita kesulitan air dan juga bencana yang tidak terkendali hari ini atau bisa dibilang bencana ekologi yang terus-menerus terjadi. Nah itu merupakan salah satu dampak dari krisis iklim yang sedang kita hadapi saat ini. Kemudian kenapa sih anak muda penting untuk menyuarakan krisis iklimnya? Karena anak muda merupakan salah satu korban yang nantinya akan terdampak dari krisis iklim yang terus berlanjut ke depannya yang diprediksi akan terjadi di tahun 2030 sampai dengan 2050. Nah kemudian langkah apa sih yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk menghambat atau mencari cara supaya krisis iklim ini tidak terus parah terjadinya? Nah salah satunya adalah kita harus terus menanamkan pendidikan-pendidikan soal lingkungan dan melakukan praktek-praktek yang ramah terhadap lingkungan seperti contohnya pengelolaan sampah yaitu menyuarakan supaya bagaimana negara bisa mengeluarkan kebijakan untuk membatasi produksi karbonnya itu semua bisa dilakukan oleh anak-anak muda karena anak-anak muda masih memiliki akses yang cukup jauh untuk sampai ke ranah tersebut. Mungkin itu yang saya sampaikan. Dampak ekstrim yang akan dirasakan bersama akibat krisis iklim ini menjadikan isu perubahan iklim patut diberikan perhatian yang besar oleh seluruh masyarakat termasuk kaum muda yang akan mendominasi populasi di fase bonus demografi Indonesia. Oleh karena itu, kaum muda diharapkan dapat menjalankan peran strategisnya dalam menegapi isu krisis iklim ini. Oke baik, jadi kegiatan ini sebenarnya diinisiasi oleh Institut Hijri Indonesia bekerjasama dan berkolaborasi dengan SDG Center Universitas Hasanuddin dengan Sivitas UNAS juga pula kemudian digawangi oleh Ikatama Sosom Muhammadiyah Fakultas Hukum UNAS Jadi pada dasarnya direalisasikan adalah karena untuk menjawab tentang perubahan iklim di mana yang menjadi tonggak utama dari penggerak ini adalah pemuda. Ya, karena kita menganggap isu tentang 2050 di mana isu pemuda yang hari ini menjadi masih pemuda kemudian di 2050 menjadi populasi terbanyak di situ jadi ini persoalan siapa konsumsi atau siapa masyarakat yang paling dominan dan paling banyak pada saat itu. Maka ini adalah bentuk kegiatan-kegiatan yang secara preventif untuk menyadarkan mereka pemuda-pemuda ini bahwa krisis iklim ini sudah sangat berbahaya sekali ini sudah sangat darurat sekali jadi urgensi daripada kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk memberikan kesadaran dan untuk menginternalisasikan yang namanya lingkungan itu sendiri bahwa penting krisis iklim itu untuk ditanggulangi mulai dari sekarang melalui kekuatan-kekuatan dari pemuda itu sendiri karena tentu saja pemudalah yang punya kekuatan terbesar dari dalam hal itu untuk mengintervensi regulasi kemudian untuk mengintervensi kegiatan-kegiatan aksi yang lebihnya ada di masyarakat itu pemuda punya kompetensi dan kekuatan untuk melakukan itu semua itu terima kasih. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kaum muda akan isu perubahan iklim serta ancaman-ancaman yang menyertainya diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kontribusi kaum muda dalam mencegah terjadinya ancaman keakibat krisis iklim di masa yang akan datang. Universitas Hasanuddin menyelenggarakan fokus grup diskusen penyusunan pedoman pelaksanaan latihan dasar calon non-PNS tetap rumah sakit pendidikan serta rumah sakit gigi dan mulut Universitas Hasanuddin berikut berita selengkapnya untuk Anda Subdirektorat Pendidikan dan Pelatihan Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Hasanuddin menyelenggarakan fokus grup diskusen penyusunan pedoman pelaksanaan pelatihan dasar kepada calon non-PNS tetap rumah sakit pendidikan dan rumah sakit gigi mulut Universitas Hasanuddin Kegiatan ini diselenggarakan di ruang rapat B lantai 4 gedung rektorat Universitas Hasanuddin Jumat 24 Oktober 2023 pukul 2 siang Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Unhas Dr. Andi Muhammad Ikhsan PhD SPBMK Direktur Sumber Daya Manusia Dr. Dr. Idharma Pengarah SPPD SPJPK serta seluruh subdirektorat di bawah Direktur SDM dan dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor 3 Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Prof. Dr. Farida Patitingi SHM HUM Terima kasih, Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan FGD persiapan untuk pelatihan dasar bagi pegawai rumah sakit Unhas maupun rumah sakit gigi dan mulut yang kita sudah terima sebagai pegawai Universitas Hasanuddin non-PNS tetap di tahun lalu dan sebagai proses penjenjangan untuk meniti karir mereka sebagai pegawai Unhas itu tahapan ini memang sudah sesuai dengan peraturan Rektor karena itu hari ini kita membuat FGD melakukan FGD untuk menetapkan termasuk pertama petujuan membuat pedomannya seperti itu pedoman pelaksanaannya yang nantinya akan berisi tentang latar belakang mengapa dilaksanakan latsar ini lalu kemudian materi yang relevan terkait dengan latsar ini yang tentunya tujuannya adalah untuk pencapaian visi-misi Universitas Hasanuddin sehingga nanti disitu kita bagi ada kompetensi umum yang harus diperoleh atau dipunyai oleh setiap pegawai kita ini ada kompetensi khusus kompetensi umum tadi berkaitan dengan wawasan kebangsaan, wawasan keunhasan integritas ya nilai-nilai integritasnya seperti itu ya dalam wawancara Wakil Rektor 3 juga menjelaskan adanya kompetensi penunjang dalam latsar seperti menambahkan materi bisnis awareness dan bisnis development sehingga para CNPT dapat melakukan inovasi dalam pemberian pelayanan di rumah sakit jadi ini sepanjang rumah sakit unhas beroperasi ya ini adalah yang terbanyak tenaga rumah sakit unhas dengan status kontrak atau NPTT yang menjadi NPT kalau yang lalu-lalu itu belasan ya belasan tapi baru kali ini itu terangkat 110 orang jadi NPT dengan berbagai formasi perawat, manajer, K3 ya nah dan dengan undang-undang kepegawaian peraturan pemerintah untuk tenaga yang ini kan NPT setara dengan ASN ya sehingga dalam satu tahun itu harus dilaksanakan semacam perjabatan nah kalau ini kita dalam bentuk latsar latihan dasar yang di dalam materinya itu adalah secara umum dan secara wajib itu harus ada pemahaman tentang kewarganegaraan perundang-undangan kepegawaian secara wajib ya dan khusus itu adalah bagaimana materi-materi keunhasan di dalamnya sehingga ini adalah suatu proses jadi karyawan dalam hal ini NPTT yang naik statusnya menjadi NPT itu akan mendapatkan haknya secara full 100% nantinya gaji dan tunjangan karena kalau belum dilaksanakan latsar maka haknya itu yang diterima cuma 80% saja dulu ya penerimaan CNPT yang telah berlangsung tahun lalu nantinya akan ditetapkan menjadi pegawai non-PNS tetap melalui pelatihan dasar yang dikuatkan dengan SK Rektor UPT SMA Negeri 21 Makassar menyelenggarakan gelar karya dalam rangka penguatan profil pelajar Pancasila terkait rekayasa dan teknologi serta suara demokrasi yang diimplementasikan dalam kegiatan pemilihan ketua OSIS dan pameran karya siswa seperti apa keseruannya? berikut berita selengkapnya untuk Anda pelaksanaan pemilihan ketua OSIS dan pameran karya siswa ini merupakan implementasi dari upaya proyek penguatan profil pelajar Pancasila terkait rekayasa dan teknologi serta suara demokrasi untuk pemilihan ketua OSIS sendiri beberapa tahap seleksi telah dimulai sejak sepekan sebelumnya seperti tahapan seleksi administratif pemaparan visi misi dan debat calon ketua OSIS pertanggal 24 November inilah dilakukan pemungutan suara yang merupakan tahapan akhir dalam proses pemilihan ketua OSIS untuk kriteria calon ketua OSIS yakni memiliki wawasan yang luas dan jiwa kepemimpinan yang tinggi kriteria tersebut ditentukan berdasarkan suara dari seluruh siswa sendiri pada kesempatan ini terdapat tiga kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 21 Makassar yakni kandidat 1 atas nama Alia Akilah kandidat 2 atas nama Muhammad Fikri Anamaca dan kandidat 3 atas nama Andi Sakila Ratu Saronglangi dan yang terpilih pada kesempatan ini ialah kandidat nomor 3 atas nama Andi Sakila Ratu Saronglangi kalau untuk peran besarnya OSIS itu yang pertama itu ikut membantu pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah selanjutnya itu peranan OSIS di sekolah kurang lebih itu ikut sebagai organisasi yang satu-satunya sebagai organisasi yang sah di sekolah yang diakui oleh undang-undang dan ikut membantu sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar selain belajar mengajar juga ikut sebagai pembimbing dalam kegiatan ekstra kululer dan lain-lain dan ikut juga melaksanakan kan OSIS juga ada program kerjanya sendiri jadi OSIS itu melaksanakan program kerjanya yang ikutlah membantu sekolah juga selama satu tahun kemarin banyak sekali pengalaman yang saya dapat sebagai kota OSIS baik itu pengalaman yang bisa dianggap kenangan baik apapun kenangan buruk nah kenangan buruknya ini bukan berarti buruk tidak bisa menjadi pembelajaran buruk dalam artian hal buruk yang bisa dijadikan pembelajaran bagi saya untuk kedapannya banyak tantangan yang dihadapi seperti biasa kan saya sebagai pemimpinnya OSIS belajar banyak tentang yang namanya time management belajar banyak juga dengan mengontrol orang-orang lain mempengaruhi orang-orang lain persuasi kepada orang-orang lain itu merupakan tantangan bagi saya karena saya sebenarnya orangnya bukan orang yang terlalu extrovert saya sebenarnya introvert tapi mencoba menjadi extrovert untuk berperan sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 21 Makassar ini OSIS memegang peran penting dalam berjalannya seluruh aktivitas siswa baik pembelajaran maupun ekstra kurikuler diharapkan ketua OSIS yang terpilih dapat menjalankan peran strategisnya selama kurang lebih satu tahun ke depan selain kegiatan pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 21 Makassar juga menyelenggarakan kegiatan gelar karya yang menampilkan karya-karya siswa SMA Negeri 21 Makassar di bidang rekayasa dan teknologi yang melibatkan seluruh siswa mulai dari kelas 10 hingga kelas 12 terima kasih dari TV KUNHAS berkunjung ke sekolah kami SMA Negeri 21 Makassar saya selaku buah kasek kesiswaan sekaligus penanggung jawab proyek pada P5 di SMA Negeri 21 Makassar tentunya sekolah memiliki komitmen untuk menjalankan kurikulum merdeka belajar tentu dengan kurikulum merdeka belajar ini ini sudah diamanakan bahwa 30% proses pembelajaran dialihkan ke penguatan profil pelajar Pancasila jadi inilah momennya kami melakukan pada kesempatan ini kita beri nama teknologi di sekolahku dan demokrasi di sekolahku dengan judul demokrasi di sekolahku ini kita beri judul Pemilihan Ketua OSIS nah apa rangkaian kegiatannya tentu melalui beberapa minggu proses untuk kekaryaan dan proses untuk kampanye dan di dalamnya kami mengacu kepada dimensi-dimensi sesuai dengan apa yang akan ditanamkan apa yang diharapkan dalam P5 ini saya kira yakin bahwa sekolah ini mendukung program merdeka belajar ini berbagai karya siswa dipamerkan mulai dari kipas angin sederhana penyaring air bersih alat pengisap debu pembangkit listrik tenaga air dispenser dan masih banyak lagi berbagai kegiatan yang digelar ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan P5 yakni proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang termuat dalam kurikulum merdeka pihak sekolah terus berupaya untuk mendukung implementasi P5 melalui berbagai kegiatan siswa Pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!